Terima kasih telah menonton 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 Matanya lumer lagi kan Terima kasih telah menonton 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 Oh anak kecil Pintunya Oh 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 mencabut kita keluar kenapa oh kenapa harus lagi diterus teman-teman oke pintu depan lumer guys apa sih maksudnya oh ini ada barang i had the most beautiful dream last night i dreamt he came to me embraced me loved me as he once did but we both know that while i dreamed my silly little dream it was you it was you he really lusted for hmm it was you parfum ya kah dia bilang dia mimpi soal suaminya guys katanya kangen suaminya dulu pas masih bayi intinya tapi kayaknya mungkin maksudnya suaminya lebih suka kalau dia pakai parfum kayaknya sih ya kayaknya tau ini ruangan by the way suaranya begitu banget gitu ya sudah lah kita lewatin dulu tuh ruangan menyeramkan itu kita ke yang ruangan standar dulu aja guys walaupun kayaknya eh apa tuh tulisannya yes give up like always oh oh mungkin kalau ke kanan give up kah aku jadi pengen puter balik keseneng gue dibilang give up guys keseneng gue harus tantang mundur masuk yang serem kayak gini masuk ayo anjir anak kecil gambar-gambar aduh bodo banget lah udah samperin lah dede dede oh my god ini gambar sesuatu sosok hitam yang dari tadi ada maksudnya apakah dia kayaknya ngelit kita sebagai sosok hitam ini sih guys ini kalau di back gimana guys terus suara singa terus kita ngapain guys paju kah mundur kah aja mundur cantik oh udah oke kita cuma buat ngelit itu kayaknya guys oke sekarang jadi kedip-kedip tadi kayaknya gak kedip kedip ngasih guys enggak kayaknya oke cepet-cepet oke cepet-cepet lagunya oke cepet-cepet lagunya ada apa ya gua sih lebih mending ada lagunya sedikit guys kayak gini daripada sunyi sunyi-sunyi banget gitu loh serem mendingan kayak ada lagu sedikit lah gitu kan kayak setelah ada yang nemenin gua pintu putin pintu kamar anaknya guys ntar lu mau yang buka yang ini kunci itu kan oke kita suruh masuk ke kamar anaknya oke baru ngomong gua suka lagunya lagunya matiin emang kurang ngajar ini game guys yaudah terakhir ya guys ruangan terakhir episode kali ini buka dong oh my god mainan yang kayak gini nih yang muter-muter dimana oh yang ini namanya lampu oke tapi kali ini kayak apa ya lightingnya seperti senang oke bukan suram gitu terus kita suruh kemana coy oh buka laci oke awas ya dikagetin lagi ya sisir atau kaca mangkok terus kita suruh deketin bayunya gini bukan mainan rayon oh aku buka pintunya oke kita suruh keluar ini kayak panjingnya kita guys oke itu bolanya jalan sendiri by the way oke kita keluar aja gua gak tau sih sebenernya bener gak singka kayaknya kita kayaknya bener disitu masuk tapi kita suruh apa di dalam gua kurang tau ya oh ini puter nah siap-siap eh belum bisa oh tadi ada ini di dalam sini guys yang buat muterin pemusik itu pemusik pemutar musik apa sih namanya kayak ginian guys mainan inilah yang serem oke guys siapkan hati kalian jantung sih lebih tepatnya oke sekui kenapa kita harus ikut muter ya aduh benci banget ya mainannya gerak semua ya ampun anjingnya jadi kayak gitu lemarinya wah itu jendelanya yaa iyaaaah wow 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 oh oh papanya galak oh iya mamanya kusir roda bener terus papanya jahat terus papanya jahat lint hush little baby the night is apa cover ya yoo 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 star face above you dalam ghost dark oke yoo mama used to come to tuck you in yoo yoo sih bener ya mamanya udah meninggal fix ya fix tapi tadi kayak setelah mamanya meninggal gambar bapak itu jadi serem gitu kayaknya bapak jadi jahat deh dan anaknya ini gua rasa juga kena mental illness deh kayaknya anak stressnya kangen mamanya soalnya aduh duh ya kangen mamanya guys ya ampun tapi keren sih adegan barusan guys itu kayaknya adegan terkeren sepanjang game ini keren banget soalnya bisa muter-muter gitu dan muternya auto aku tinggal nonton doang guys yang penting keren sih dan anjingnya mati sih itu fix banget ya anjingnya dibunuh kayaknya sama bapaknya deh kalau enggak kayaknya gak dimasukin ke cerita sih iya kayaknya anjingnya dibunuh fix ha bener-bener ya aduh keluarga ini rusak sekali karena awalnya cuman kurang komunikasi kayaknya ya ampun ya sudah lah kita lanjut episode selanjutnya jangan lupa untuk klik like dan subscribe supaya kamu mau ngetinggalan episode selanjutnya bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax